Indonesia hingga kini masih mengkonsumsi BBM polutif atau BBM beroktan rendah. Sedikitnya hanya tujuh negara di dunia yang masih menggunakan BBM dengan oktan di bawah RON 90 ini. Untuk itu, Komisi 7 DPR RI mendorong BBM polutif dihapuskan. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto menyebut peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait baku mutu lingkungan telah disepakati dan terus dilakukan upaya implementasi oleh PT Pertamina. BBM RON rendah, RON 88, itu harus segera di-rejust atau dikurangi dan lama-lama hilang. Itulah yang dilakukan sehingga untuk mencapai tingkat baku mutu lingkungan yang distandarkan. Bahwa kita telah menandatangani Paris Agreement kan. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edy Suparno menekankan sosialisasi pada masyarakat adalah hal yang utama. Dalam transisi ini, Suparno berharap masyarakat sadar akan kerusakan lingkungan akibat dari BBM polutif. Kita harus tetap sadar bahwa bagaimanapun juga BBM beroktan rendah itu sangat tidak baik terhadap lingkungan sehingga otomatis masyarakat juga sadar. Dan menurut saya sosialisasi itu berhasil karena masyarakat memiliki tingkat kesadaran tinggi. Apalagi sekarang tadi saya sudah sampaikan, di daerah-daerah yang sudah diuji coba ternyata tidak ada gejolak sama sekali, tidak ada penolakan sama sekali. Sebelumnya hampir enam tahun silam, di Kesepakatan Paris, Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sebesar 29 persen atau sekitar 840 juta ton karbon dioksida.